selamat datang di channel ko tutorial channel yang semoga bisa membantu permasalahan kalian nah di video kali ini ko tutorial akan memberitahu kalian bagaimana cara membuat karakter di sakura school simulator menjadi hamil guys nah langsung aja ke cara yang pertama cara yang pertama kalian harus klik tombol subscribe yang warnanya merah guys dan jangan lupa nyalin lonceng notifikasinya nah setelah itu kalian masuk ke dalam game sakura school simulator kayak gini nah disini ko tutorial udah di dalam gamenya nah setelah itu kalian ke rumah guys masuk ke rumah kalian ganti bajunya ini guys nah ini kan kita pakai seragam sekolah ya kita ganti menjadi menjadi ini guys nah kita ke lemari sini dulu untuk ganti bajunya action action nah kita ganti menjadi casual wear 1 yang ini guys yang bajunya ini jika kalian belum punya atau misalnya kalian tanya Bang Punyaku masih ada gemboknya Bang masih belum bisa terbuka nah kalian bisa buka nanti kalian tinggal tonton iklannya nanti ini kalian bisa dapat bajunya kayak gini nah setelah itu kalian kalian silang dulu kalian ke bagian menu kalian ke bagian menu sini kemudian kalian pilih karakter edit guys atau item edit yang ini guys nah setelah itu kalian pilih item guys nah di bagian sini ada pilihannya kamera dan lain-lain kalian pilih item item guys Nah setelah kalian pilih item kalian pilih yang pumpkin head atau kepala labu kalian pilih tadaaa nah ini nanti fungsi kepala labunya kita akan gunain kepala labu ini dijadiin perut guys perut buncit alias perut yang lagi hamil guys nah caranya gimana Nah kita balik dulu ini kepala labunya ini kan ada depan kita balik di belakang nah caranya kalian pilih yang bagian kanan sini kalian pilih yang bagian rotation nah kalian pilih yang 15 derajat ini kalian pilih nah kemudian kalian puter guys kalian pilih yang yi yang di tengah ini guys yang yi yang di tengah nah kemudian kalian puter kalian taruh di belakang gini guys nah setelah itu kalian turunkan ini kan ada di kepala kalian turunkan ke bagian perut guys kalian turunkan ke bagian perut caranya gimana Bang nah kalian pilih yang bagian adjust position ini yang bagian bawah nah kalian tinggal turunin ke bawah sampai di bagian perut guys sampai di bagian perut tadaaa kayak gini guys nah misalnya Bang itu bagian belakangnya masih kelihatan masih kelihatan kepalanya nah kalian tinggal majuin aja majuin kepalanya ini majuin kepala pamkinnya ini ke depan kayak gini kayak gini saya nah kayak gini sampai mukanya itu hilang eh maaf bentar sampai mukanya itu hilang nah ini wajah bakpam ini wajah pamkinnya itu kan udah hilang atau kepala dunia misalnya kalian tanya Bang itu kebesaran Bang hamil nggak kayak gitu Bang nah kita tinggal kecilkan aja kepala pamkinnya itu jadi kecil caranya kayak gini guys kalian pilih yang bawah nih yang dibawah sini kalian pilih yang scale yang scale ini kalian kurangi guys nah ukurannya ini kalian kurangi ini kan jadi kecil tadi udah jadi kecil nah kalian atur ulang deh posisinya atas bawah nah kalian masukin kan kayak gini nah udah hamil nih udah hamil Bang tapi itu warnanya masih eh orange secara berubahnya gimana kalian bisa rubah di bagian color di bagian warna ini yang bagian warna sini nah kalian ubah nah tapi ada tapi nya guys warna yang disini itu enggak selalu sama misalnya Bang aku pilih nah misalnya disini kalau tutorial pilih yang warna merah akan berubah warna merah tapi kalau warna putih nggak akan berubah menjadi putih melainkan tetap orange Kenapa karena warna dasar pamkinnya ini warna orange jadi nggak bisa diubah warna putih jadi warnanya kita harus coba satu-satu supaya warnanya cocok dengan bajunya Nah jadi kita harus pilih warna yang cocok sama bajunya guys Nah terus pilih yang warna cocok kalau baik sama bajunya misalnya Bang warna yang pink itu enggak ada Bang gimana Bang cara mengatasinya Nah cara mengatasinya kita bisa ganti warna bajunya menjadi warna yang ada di sini misalnya disini adanya warna coklat tua yang ini coklat tua Yaudah kita ganti bajunya menjadi warna coklat tua caranya gimana Nah kita silang dulu yang ini kemudian kalian ke bagian item ini kalian ubah jadi karakter edit nah karakter edit atau cara edit Nah setelah itu kalian pilih yang cloud color atau warna pakaiannya kalian ubah warna pakaiannya menjadi warna coklat tua kayak gini nah kayak gini ini kan hampir-hampir sama Nah kalian kalian tinggal cari deh warna yang sesuai misalnya ini hampir sama Bang kepalanya tinggal kita tuain sedikit Nah kalian tinggal silang kemudian kalian pilih item lagi nah kalian ubah warnanya jadi kalian atur-atur deh pinter-pinter kalian ngatur nih Nah kayak gini misalnya kayak gini ya kayak mana ya misalnya kayak gini lah nah kalian tinggal atur-atur warnanya yang pas untuk sesuai sama bajunya apa gitu Oke soalnya nggak semuanya misalnya kita pilih biru nggak jadi biru guys melainkan ini warna orange campur biru jadinya kayak coklat-coklat gimana gitu guys Nah gitu jadi kenapa warnanya bisa beda karena warna dasarnya itu orange nah orang campur biru jadinya kayak gini gitu guys Jadi kalian harus terus pinter-pinter memilih kombinasi warnanya guys nah misalnya kayak gini udah udah misalnya disini udah kita warnanya sesuai ya nih misalnya kayak gini udah deh kita tinggal silang kita tinggal silang udah deh kalian bisa main roleplay main roleplay atau cerita-ceritaan misalnya ini aduh ayah aku hamil gitu gitu kan misalnya kayak gitu aku hamil ini hamil lima bulan gitu kan misalnya kayak gitu kan ya Nah misalnya kalian tanya Bang cara ngilangin perut hamilnya kayak gimana Bang aku bingung Bang jangan bingung kalian tinggal ke bagian menu sini pojok kiri atas lagi kemudian kalian pilih karakter edit lagi nah di bagian sini kalian pilih item kemudian kalian Scroll ke atas kalian reset reset itemnya nanti nanti hamilnya akan hilang Nah kita reset klik udah hilang deh perut buncitnya atau hamilnya udah hilang nah kayak gitu guys caranya guys so sekian videonya ke tutorial kali ini jika kalian ada pertanyaan kalian bisa komentar di bawah dan jika kalian ingin request tentang video lainnya kalian juga bisa komentar di bawah semoga video ini bisa membantu kalian see you di next video bye bye hai hai